Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fans, ayo ting-ting Kembali berjumpa bersama channel kesayangan kalian Kali ini cuma cemui channel akan membawakan Informasi terbaru tentang ayo ting-ting Nampaknya berita tentang beberapa fans yang mencoba atau sudah membatalkan pemasanan tiket Kini mulai ramai Bukan karena tanpa alasan mereka membatalkan pembelian tiket tersebut Nampaknya mereka sedikit kecewa dengan Teh ayo ting-ting ya Seperti disini ada Maulana Gustiawan Gue salah satu orang yang cancel pembelian tiketnya Karena gue gak suka ayo sama igun Kalau buat sahabat gue dukung banget semua akun sosmed yang berhubungan sama ayo Aku udah, udah aku unfollow Sekarang semoga sukses katanya Ya memang ya Dampak dari gimmick yang terjadi di acara brownies Memang terlihat begitu membuat fans Aisyah khususnya ini Ada yang baper dan mungkin Ya bagaimana ya Susah untuk mengatakannya Nampaknya kecewa lah ya Karena memang di acara brownies tersebut Teh ayo ting-ting dan Ivan Gunawan Ya menunjukkan hal yang memang seharusnya harus bisa dijaga ya jaraknya ya Dampaknya ya untuk konser Teh ayo ting-ting ya Seperti disini ada unggahan dari Industrial Lovers Ya Dia mengunggah Tentang Apa ini ya Sebuah Gimick yang benar-benar fatal akibatnya ya Kalau udah begini siapa yang mau disalahin Artikel ya ini sebuah artikel Kata ayo ting-ting soal konsernya yang diprediksi bakal sepi penonton Kabar banyak yang membatalkan tiket konser Begini tanggapan ayo ting-ting Kemudian ada lagi Netizen batalkan pembalian tiket konser tunggalnya Karena kelakuan dengan event Gunawan di Brownies Ayo ting-ting marah sampai gebrak kaca mobil Katanya ya Bahkan di Apa Sudah ada artikel yang menulis tentang pemberitaan bahwa Gara-gara gimmick tersebut banyak yang Fans ayo ting-ting yang membatalkan pembelian tiket tersebut ya Sehingga mengundang Para sahabat ayo ting-ting untuk memberikan klarifikasi termasuk Ibu unda ayo ting-ting ya Mikau sub Nah ini seperti ini ya Ini ada Donch ya Donch dia memberikan sebuah penyemangat ya Buat ayo ting-ting katanya ya Everything we hear is an opinion Not a fact Everything we see is a Perpective Not the truth Sebelah sesuatu yang kita dengar itu bukan sebuah pendapat Adalah sebuah pendapat Bukan sebuah fakta Sebelah sesuatu yang kita lihat itu adalah sebuah sudut pandang Bukan kebenaran katanya Kemudian yang baper silahkan baper Yang tetap support Thank you Life is like photography We develop from the negative Hidup seperti fotografi ya Kami membangun dari negatif Kira-kira seperti itu ya Mimin agak kurang paham dengan bahasa Inggris Ini Dasia Loper disini menulis Sampai harus ikut turun tangan Gegara gimmick Aigun di Brownish Trans TV katanya Tapi mau gimana lagi Nah sih udah jadi wubur Semoga kedepannya bisa lebih berhati-hati Dalam berkata dan bersikap Doa yang terbaik aja buat konser ayo Semoga sukses dan lancar seperti yang diharapkan Kemudian ada komentar Scar Ini menunjukkan fan Asa yang besar punya pengaruh Kuat pada acara-acara program-program Ayu Seher terbukti setelah Ada yang komen males membeli tiket konser Males nonton konser Ada reaksi dari pihak Ayu Kemudian ibu, dons, dan lain-lain Mungkin Igun gimmick tuh acara Brownish Karena beberapa hari yang lalu Males nonton penuh dengan berita Asya Sebagai pengaruh rating Brownish Fan Asa sangat besar dari fans lainnya Ya memang fan Asa ini sangat besar Yang ada di Indonesia ini ya Jadi pengaruhnya memang sangat signifikan sekali Terhadap item tersebut ya Kemudian ini di saat Umi Kalsum memberikan sedikit Penjelasan ya mengenai status Ayu Ting Ting Jadi hari ini ibu lagi Maik sepeda Olahra Siapa-siapa Gak punya ini gak punya itu Banyak pada tanya sama ibu Pokoknya Ayu lagi fokus sama karirnya Dan juga Pokoknya Ayu lagi fokus sama karirnya Jadi Ayu belum punya siapa-siapa Katanya dia masih fokus pada karir dan konsernya Ya Ini juga sama diunggah oleh Indonesia Lepers Itu diingetin sama mom Katanya jangan lupa beli tiket konser Ayu Sepertinya mom udah tau soal masalah Brownish Enjoy ya mom Semoga konsernya lancar dan banyak yang nonton deh Katanya Ya memang gara-gara Gimik di Brownish tersebut Ya banyak fans yang kecewa ya Terutama fans Asia Lepers Padahal di acara Brownish tersebut Itu sudah diatur atau sudah di setting ya Seperti ini ya Itu semua yang ditampilkan di Brownish Itu udah diatur say Udah ada arahannya Sahu sendiri kan Fans Ayu juga banyak Jadi ini buat seru-seruan aja Intinya acara gimmick Ini untuk tetap menghidupkan fans kopal Ini untuk tetap menghidupkan fans kopal Kita lihat di instagram Wia underscore Wia ya Ini dia mengunggah sebuah video ya Nampaknya disini ada penjelasan dari ibu bunda Ayu Ting Ting ya Mom Ayu Ting Ting Dan ketika Ayu Ting Ting Latihan vokal konser suara hatinya Nah itu ya Kemudian Captionnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga terus neng Semangat terus neng Ayu Ting Ting 92 Berlatih Semoga sukses konsernya 28 Maret 2020 Amin Yerbal Alamin Semuanya lancar Sampai dia konser Minta doanya Jangan bikin pikiran yang aneh-aneh ya Pokoknya Ayu lagi fokus sama anak dan karirnya Pokoknya Ayu lagi fokus sama anak dan karirnya Pokoknya Ayu lagi fokus sama anak dan karirnya Nah itu ya Ya Ayu lagi fokus sama anak dan karirnya Selanjutnya Selanjutnya kita lihat di Asit together FC ya Di sini belum ada informasi terbaru Tapi nampaknya tadi Ada sebuah postingan di Instastory nya ya Tapi Gak bisa dibuka kalau di sini Kalau di HP mungkin bisa ya Jadi kabarnya bahwa si Babang Tampan itu Akan datang tanggal 28 Desember ini ya Ya satu kabar bahagia buat Aisyah Lover semua Aisyah Lover semua ya Karena memang Ya mudah-mudahan aja Di acara ulang tahunnya Bilkis nanti Ayu THI Ting Ting dan si Babang Tampan Bisa berjumpa kembali ya Sekaligus untuk menghapuskan rasa kecewa Dan rasa gelisah Yang dialami oleh para fans Aisyah Lover semua Unggahan terbaru katanya ya Ah lumayan dikasih beginian Semoga nanti datang ya Om Sahir Pas Ikis Ulta katanya Jadi ini adalah Isi Ikis pengennya Om Sahir datang di acara ulang tahunnya ya Oke itu ya informasi terbaru Tentang Ayu THI Ting Ting ya Mudah-mudahan yang Informasi terbaru dari Aisyah GDR FC di Insta Storynya itu benar ya Karena kabarnya nanti Tanggal 28 28 ya 28 Desember ini Si Babang Tampan katanya Mau datang ke Indonesia Oke Sahabat fans Ayu THI Ting ya Semua Semua fans Ayu THI Ting Ting Aisyah Lover Kemudian Aigun Aipurba mungkin ya Kemudian banyak lagi ya Fans Ayu THI Ting ya Ya kita satukan hati Kita satukan pendapat Jangan termakan dengan Gimik-gimik yang Gak jelas ya Kita tunggu aja Di tahun 2020 Siapa yang akan Memenangkan Kompetisi Kayak sepak bola aja Kompetisi ya Oke Sahabat fans Ayu THI Ting Ting Akhirnya Mimin pamit ya Jangan lupa Silahkan tinggalkan pendapat Dan saran kalian di kolom komentar tentunya ya Dengan bahasa yang sopan Dan jelas Oke Akhirnya Mimin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.